Pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksana Negeri Jakarta Barat meminta Majelis Hakim menolak eksepsi terdakwa Tendi Binahasa. Selanjutnya, JPU meminta Hakim menetapkan pemeriksaan perkara Tendi Binahasa dilanjutkan ke pokok perkara. Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan atas eksepsi yang diajukan Tendi Binahasa yang didakwa terkait kasus narkoba. Jaksa meminta Hakim menolak eksepsi Tendi Binahasa. Selain itu, Jaksa juga meminta Hakim menetapkan dakwan yang disusun JPU telah cermat dan sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Hakim juga dipinta untuk menetapkan pemeriksaan perkara Tendi Binahasa ini dilanjutkan ke pokok perkara. Sementara itu, Kuasa Hukum Tendi Binahasa Hutan Paris mengatakan seharusnya Jaksa mampu menguraikan tindak pidana perihal penukaran narkoba dengan tawas yang mengatakan bahwa perlu ada saksi penjelasan kapan penukaran dilakukan serta bagaimana proses menukarnya. Sangat aneh dan tanggapan dari Jaksa itu merupakan pengakuan bahwa memang surat dakwanya itu tidak lengkap dan tidak cermat. Karena dia tidak mau menangkapi. Itu kewajiban dari Jaksa untuk menguraikan kalau seseorang melakukan tindak pidana maka harus diuraikan secara lengkap uraian apa yang dilakukan. Kita tidak bicara bukti sekarang ini, tapi bagaimana dia melakukan? Siapa yang menyaksikan penukaran tawas tersebut? Bagaimana tukarnya? Terus, berita acaranya sudah ditandatangani bahwa yang dihancurkan itu adalah narkoba. Bahkan yang mendatangkan berita acara itu betul.